Halo guys kita ketemu lagi kali ini kita mau masak ikan kue bumbu taliwang ya selama ini kan Dan biasanya kita pakai bumbu taliwang tuh yang bahannya ayam ya nah sekarang kita ganti bahannya dengan ikan gitu apakah juga seenak ayam ya nanti kita cobain ya Nah ini mula-mula kita panaskan dulu sedikit minyak ya untuk menggoreng ikan ini saya pakai ikan kue ya sama dengan yang kemarin ikan kue tapi ini yang jantannya Kalau yang kemarin itu yang mengkilap gitu ya putih ya itu yang betinanya nah ini yang agak hitam terus ini sisiknya itu lebih halus ya dan dia enggak mengkilap doff ya Lebih kayak bawal ini mah ya sisiknya gitu nah kita cobain rasanya apakah sama gitu ya apakah beda dengan yang betinanya ya yang kemarin yang mengkilap tuh Yang mengkilap itu sisiknya itu lebih besar-besar gitu kalau ikan kembung ya guys itu juga ada yang betina dan ini yang jantan Kalau yang jantan tuh dia lebih pipih ya jadi lebih banyak tulangnya kalau yang betina dia tuh biasa ada telor ya kalau yang ikan kembung Dan dia lebih berisi gitu lebih bulat lebih padat gitu ya Nah kita cobain ini sekarang ya Ini kita goreng dulu ini udah kita buang sisik ya buang isi dalemannya kita iris nih ya dua iris kayak gini terus matanya juga kita buang ya Ini udah kita kasih garam dan dikasih asam jawa gitu ya udah kita tiriskan ini kan kita kemarin ke pasar gitu ya jadi Taruh di kulkas terus hari ini kita masak gitu nah ini udah panas kita goreng dulu ya guys Oke kita proses dulu bumbu selanjutnya yang lainnya Nah guys ikannya udah selesai digoreng ya tuh ya sekarang kita halusin bumbunya ya ini ada satu siung bawang putih Sudah kita buang kulit cuci bersih dan dipotong ya ini ada dua siung bawang merah masukin Ini ada cabai merah keriting ada dua sama kita cuci bersih dan kita potong biar gampang dihalusinnya Ini ada satu senti kencur sama terasi ya kita pakai setengah set aja Terus ini ada tiga lembar daun jeruk yang kita sobek biar keluar harumnya sama setengah tomat ya ini ada Kemiri satu butir ya Nah sekarang kita halusin deh ini kita tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa Ya kita haluskan dulu ya guys Nah ini udah lumayan halus guys kita tambahkan satu senti kunyit ya guys soalnya warnanya nggak keluar gitu loh merahnya nggak merah gitu kan Tambahkan sedikit aja biar menghilangkan bau amis ikannya juga ya kalau kunyit kan fungsinya gitu Selain untuk warna juga untuk apa menghilangkan amis gitu ya Dan ini kita tambahkan seperempat sendok teh garam ya Walaupun di ikannya udah kita olesin garam tapi kan bumbunya perlu kita tambahkan ya sedikit rasanya gitu Nah begitu udah ada kunyit ya dia lebih keluar tuh warnanya ya merahnya lebih merah gitu kan Nah nanti kalau misalnya semua udah halus baru kita tambahkan ini haluskan tomatnya ya tomatnya nggak perlu banyak Soalnya kan kita bukan bikin balado ya oke kita proses dulu Nah ini bumbu atau apa tomat bumbunya udah halus ya tomatnya juga udah kita haluskan Nah kita tambahkan sedikit minyak di atas wajan terus kita oseng-oseng deh bumbunya ya masukin Daun jeruknya Daun jeruknya Kita oseng-oseng sampai bau mentahnya hilang ya Tuh warnanya udah cantik ya merah-merah orang gitu Kalau tadi sih Kita nggak pakai santan ya guys jadi pilihan menu sehat kita tanpa santan tetap enak ya Non kolesterol tetap lezat yang cocok untuk diet life weight ya Karena kita nggak pakai banyak minyak Yang masakannya masih tetap sedap ya masakan sedap Yang masaknya pokoknya di channel susang ZS ya guys Di kegiatan harianku my daily jangan lupa di like di komen di share di subscribe ya oke Nah ini kita oseng-oseng dulu Tambahkan sedikit air ya guys Tambahkan 1 sendok teh kecap manis ya guys Ini dia jadi lebih gelap warnanya Coba kita tes Coba sedikit lagi Coba sedikit lagi Cep manisnya Nah ini udah pas Nah ini udah kita matikan Terus kita Balur bumbunya bumbu taliwangnya di atas ikan ya yang udah kita goreng tadi Kalau nggak mau digoreng ya mau dipanggang itu boleh aja gitu ya Jadi kalau bumbunya udah jadi terus kita balur ke ikannya baru dipanggang gitu ya Atau mau dibakar boleh Ini karena udah kita goreng ikannya Nah ini udah bisa langsung kita balur Nanti kita balur yang bagian bawahnya juga ya Oke guys Makasih ya udah nonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax